Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Nasdem Tower untuk bertemu Suryapalo. Belum diketahui pertemuan tersebut dalam rangka apa, namun pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, menilai kalau Luhut diutus Presiden Jokowi Dodo untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintahan. Ini menyusul isu Jokowi akan kembali melakukan resafel mencuat lagi, usai pengunduran diri dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Jamaluddin menilai jika Nasdem tetap ingin berada di pemerintahan, maka tiga menterinya di Kabinet Jokowi sekarang akan aman. Namun jika Suryapalo menginginkan hal serupa, tentu saja Ketua Umum Nasdem itu harus meninggalkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Pilihan ini menjadi seperti buah si Malakama bagi Suryapalo. Karena itu, Suryapalo diyakini akan memilih tetap berada di pemerintahan dan kekah mengusung Anies. Pilihan itu, kata dia, diambil Palo untuk menunjukkan konsistensinya mendukung Jokowi.